Yandi pria muda asal Simpang Sikajang, Kabupaten Garut, memperdaya 10 perempuan di kota Semarang. Para korban mayoritas berstatus janda, bahkan satu korban di antaranya berprofesi sebagai bidan. Dalam menjalankan aksinya, Yandi mengikat para perempuan tersebut melalui aplikasi kencan. Pelaku mengasak harta korban hingga menyutubuhi wanita-wanita itu. Dikutip dari tribunjateng.com dengan modal mobil rental, Yandi mengincar para janda di Semarang. Pelaku belum menggait 10 janda, namun hanya 5 korban yang melapor ke pihak kepolisian. Dalam menjalankan aksinya, Yandi mencari perempuan melalui aplikasi kencan. Kebanyakan yang menjadi inceranya perempuan atau janda yang sudah mapan. Selepas korban berdaya, pelaku memeras harta korban hingga menyutubuhi para korban. Dalam aksinya, pelaku menggunakan beragam nama samaran di antaranya Reski, Ferizal, Helski, Roni, Jayadi, dan lainnya. Setelah mendapatkan sasaran di aplikasi kencan itu, pelaku mengajak korban untuk bertemu. Pelaku bermodal mobil rental dan mengaku bekerja di perusahaan oli di Semarang, lantas meluncurkan rayuan maut untuk memerdaya para korban. Pelaku juga mengaku single dan belum menikah. Yandi pun mengaku hanya butuh waktu selama sebulan untuk menaklukkan hati perempuan inceranya. Kapolres Tabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengatakan, Setelah korban terperdaya, pelaku lalu meminjam sejumlah uang ke korban dengan alasan sebagai modal usaha. Tak hanya itu saja, selain meminta uang korban, pelaku juga mengajak korban berhubungan badan. Apabila korban menolak, pelaku mengancam tidak akan mengembalikan uang dan tidak akan menikahi para korban. Namun setelah uang diberikan oleh para korban, sekaligus telah menuruti keinginannya, pelaku melarikan diri. Atas kasus ini, setidaknya ada 5 korban yang melapor dengan total kerugian 179 juta rupiah. Kerugian paling besar dialami oleh seorang bidan warga Kecamatan Tembalang dengan kerugian 83 juta rupiah. Korban lainnya alami kerugian dari 42 juta rupiah, 22 juta rupiah, 27,8 juta rupiah, dan 4,3 juta rupiah. Pelaku berhasil ditangkap di kamar kos Jalan Dr. Sutomo, Kota Semarang pada Rabu 1 September 2021. Kini pelaku terancam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!